Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman seperti biasa bertemu lagi dengan channel kita Zara Abdi Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Ini mohon maaf teman-teman saya sedang latihan pramuka ya Seperti biasa ini hari Jumat sore kita latihan pramuka Menjelang jambore ranting nanti di bulan Agustus Nah jadi begini teman-teman untuk kali ini Ini mohon maaf tutorialnya langsung ya ini Mumpung ada waktu gitu Kita akan membahas tentang verbal ijazah di info GTK gitu Jadi verbal ijazah di info GTK itu Banyak yang meminta pak tolong dibuatkan tutorialnya Jadi begini teman-teman Dulu kan teman-teman atau bapak ibu guru Dulu pernah yang namanya verbal ijazah gitu Nah sekarang itu nongol lagi di info GTK nya Untuk verbal ijazahnya Nah setelah di ecek ternyata banyak data Banyak data yang tidak sama atau banyak data yang salah dengan verbal ijazah yang pertama gitu Nah ini menurut hemat saya teman-teman Itu kan info GTK itu info GTK versi yang lama Coba di cek aja di apa namanya di update nya itu info GTK dapodik yang lama Untuk info GTK dapodik 2024 ini belum ada gitu Jadi saya sarankan untuk verbal ijazah ulang nanti saja di info GTK yang terbaru jika sudah rilis Makanya mungkin banyak yang bertanya seperti ini Dulu saya sudah pernah verbal ijazah Kok sekarang tidak sesuai dengan dikti gitu Nah itu jawabannya karena sekarang itu masih info GTK versi yang lama Jadi solusinya silahkan teman-teman menunggu info GTK yang terbaru Barangkali nanti ada perubahan di verbal ijazahnya Jangan terburu-buru menyukapi suatu sistem teman-teman ya Jadi nah itu pencerahannya tentang verbal ijazah di info GTK Jadi sekali lagi solusinya silahkan ditunggu info GTK yang terbaru saja dulu Ini kan belum rilis untuk info GTK yang dapodik 2024 Itu info GTK versi lama yang dapodik 2023 teman-teman ya Jadi bersabar aja gak usah apa namanya Gak usah gerasa gerusu santai aja lah santai aja gitu ya Kita kerjakan yang bisa kita kerjakan dulu sebagai operator Nah itu pencerahannya jadi intinya kita bersabar dulu itu info GTK versi yang lama Atau nanti kalau sudah perbaikan sistem untuk verbal ijazahnya Saya yakin bisa ya Nah dulu sudah pernah verbal ijazah apakah sekarang harus verbal ijazah lagi Nah itu kalau menurut saya kalau memang dulu pernah verbal ijazah Sebelum ada instruksi dari pusat atau dari dinas untuk verbal ijazah Ya menurut saya gak usah verbal dulu Kecuali nanti ada instruksi dari pusat atau dari dinas supaya verbal ijazah ulang Bagi yang datanya salah ya kita verbal ijazah gitu ya santai aja relax aja Oke itu saja untuk tutorialnya mohon maaf saya mau melanjutkan lagi untuk latihan pramuka Kebetulan ini sedang di tanda sedang dipegang oleh kakak-kakak pembina yang lain gitu ya Nanti saya akan memberikan materi pramuka sebentar sebelum diupacara penutupan lagi Sukses selalu buat teman-teman tetap semangat ya tetap semangat tetap semangat tetap semangat Terima kasih mudah-mudahan pencerahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti terus video-video terbaru dari kami ya Oke terima kasih bye-bye